Ini sama aja lu buka rahasia kita ke Bas. Bas belum seharusnya tau sampe sejauh ini, Gun. Gue udah memikirkan mempertimbangkan semua ini dengan baik-baik, Gun. Dan untuk saat ini, gue hanya percaya dengan Bas. Tapi, Gun, satu hal lagi. Saya permisi sebentar, Bun Una mau ngangkat telpon. Sebentar ya, Nak? Ya, Ma. Halo, Pak Gani. Posisi di mana, Bas? Ini saya masih di apartemen, Pak. Kenapa? Ke rumah saya secepatnya. Ada tugas buat kamu. Kalau saya boleh tau tugas apa ya, Pak kira-kira? Secepatnya ke rumah saya. Saya jelasin nanti. Oh iya, siap. Baik, Pak. Tugas apa lagi yang mau dikasih Gani? Apa ini masih ada hubungannya dengan pencarian Nuna dan Safa? Bas. Siapa yang telpon kamu? Pasti Mas Gani. Aku yakin pasti Mas Gani masih nyuruh kamu untuk cari aku dan juga Safa. Sampai kapan kamu bisa nyembunyiin aku di sini? Bun Una, tenang aja. Selama Bun Una sama non-Safa ada di rumah ini, Bun Una aman. Tadi Pak Gani nelpon saya karena ada tugas yang mau dikasih ke saya. Tugas apa? Saya masih belum tau. Pak Gani baru mau kasih tau kalau saya udah sampai di sana nanti. Kamu hati-hati ya, Bes. Kondisi kamu kan masih seperti ini, belum sehat. Kalau memang ternyata tugasnya terlalu berat, lebih baik kamu tolak. Gak apa-apa. Saya berusaha menjalankan tugas dengan baik kok. Nuna khawatir dengan aku. Berarti Nuna perhatian sama aku. Nuna, andai aja kamu tau, aku sangat bahagia kamu mengkhawatirkan aku. Yaudah kalau gitu Bun Una saya mau jalan sekarang. Saya mau masuk pamit dulu sama non-Safa. Iya, Bes. Gun, lo mau nugasin sih, Bas? Iya. Gue gak mau tau dia harus mendapatkan pistol itu. Dia harus menyusup ke markas hantu. Lo yakin? Ini sama aja lo buka rahasia kita ke Bas. Bas belum seharusnya tau sampe sejauh ini, Gun. Gue udah memikirkan mempertimbangkan semua ini dengan baik-baik, Dan. Dan untuk saat ini, gue hanya percaya dengan Bas. Tapi, Gun, satu hal lagi. Kalau sampe terjadi apa-apa, Bas akan menanggung kibat. Bukan kita. Sub indo by broth3rmax